Selamat datang di papan tutorial. Kali ini kita akan membuat video tutorial cara menghindari jalan tol lewat aplikasi Google Maps. Nah, kalian yang ingin berpergian ke suatu tempat dan kalian ingin menghindari jalan tol, kalian bisa setting Google Maps kalian seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kalian bisa klik tanda subscribe di bawah video ini. Jika kalian sudah klik tanda subscribe, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kita buka terlebih dulu aplikasi Google Maps yang ada di ponsel kita. Setelah keluar tampilan seperti ini, kalian bisa lihat di atas itu ada menu telusuri di sini. Contoh, di sini saya akan melakukan perjalanan dari kota Surabaya ke kota Malang. Kenapa saya memilih rute ini? Karena di rute ini terdapat banyak jalan tol antara Malang dan Surabaya atau Surabaya dan Malang itu banyak jalur tol yang harus kita lalui. Nah, kita tulis dulu yaitu tujuannya dari Surabaya ke Malang. Setelah itu nanti otomatis akan keluar rute seperti ini. Nah, jika sudah keluar rute seperti ini, kita tinggal setting yaitu menghindari jalan tol. Kalian bisa lihat di Surabaya itu ada sampingnya ada titik 3, di pojok kanan atas itu ada titik 3. Kalian klik titik 3 tersebut. Nanti otomatis akan keluar menu tampilan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di situ ada beberapa menu. Kalian bisa lihat yang menu paling atas itu ada menu opsi rute. Kalian klik opsi rute. Otomatis nanti akan keluar tampilan lanjutan seperti ini. Nah, jika sudah keluar tampilan lanjutan seperti ini, kalian bisa lihat hindari jalan tol. Kalian centang hindari jalan tol, otomatis nanti ketika kalian sudah centang hindari jalan tol, kalian klik selesai. Jika kalian sudah klik selesai, nanti otomatis rute yang kalian pilih akan menghindari jalan tol yang ada di perjalanan. Jadi nanti otomatis rute yang kalian lewati itu akan berbeda dengan rute yang sebelumnya kalian setting dengan jalan tol. Nah, untuk setting jalan tol, kalian tinggal pilih opsi. Setelah itu kalian centang hindari jalan tol otomatis, rute atau tujuan perjalanan kalian di Google Maps nanti akan sesuai dengan yang kalian inginkan yaitu menghindari jalan tol. Karena jalan tol khusus hanya mobil.